Intro Kembali lagi di Indonesia Morning Show Sudah H-2 warga Jakarta sudah mulai pada mudik ya Jakarta sudah mulai banyak ditinggali oleh warganya Kali ini bagaimana kondisi Jakarta kalau H-2 seperti ini Kita lihat menggunakan aplikasi Waze Langsung saja dari wilayah yang sering kali macet ya ketika hari-hari biasa Ini dia dari tol Semanggi ya Dari arah Gata Subroto menuju Semanggi kosong lombong Kalau saya besarkan untuk Anda ini dia kawasan Jakarta Tidak ada sama sekali tidak ada informasi apa-apa yang bisa kita terima ya Karena memang tidak ada Waze yang menginformasikan kemacetan di daerah Jakarta dan sekitarnya Oke itu tadi kawasan Jakarta Bagaimana dengan kawasan sekitar tol Jagorawi ke arah Bogor Cisarwa Yang sering kali macet ketika orang-orang mudik Ini dia kondisi lalu lintas di tol Jagorawi Anda bisa melihat sendiri di bawah saya Bahwa banyak sekali kendaraan menumpuk ya disini 5 km Anda hanya bisa memacu kendaraannya Dan kalau saya geser lagi ke arah Bogor Dan kawasan Ciawi ini adalah kawasan Ciawi ya Bagaimana padatnya kendaraan yang biasanya ada di Jakarta Kali ini ada di Ciawi Bogor Ada beberapa Waze yang menginformasikan kepada kita tentang lalu lintas disini Dan tampaknya banyak sekali ikon-ikon mobil ya disini Saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa Waze ini juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi Ini dia ada yang sempat bertanya Arah ke sekabumi itu macet atau tidak? Nah itu dia salah satu fungsi Waze Jadi menginformasikan secara online Bagaimana kondisi lalu lintas terkini Nah saya arahkan ke Cipayung Ini ada antrian atau penumpukan kendaraan yang menuju ke atas ya Jadi mungkin Anda ada baik ya Menggunakan jalur alternatif Disini kecepatan hanya berkisar 5 hingga 9 km per jam saja ya Jadi maksimal hanya 9 km Anda bisa memacu kendaraan Anda Beralih lagi ke Tol Padalenyi Nah ini arah Tol Padalenyi menuju ke Cilenyi Ranca Ekek Dari arah bawah ini Tol Padalenyi sangat-sangat padat 9 hingga 11 km per jam saja Lagi-lagi ada informasi dari Waze Kita klik Katanya di po sekitar 1 jam yang lalu ya 1,5 jam yang lalu Macetnya enggak waras Sampai tanda seru banyak sekali Artinya sangat macet sekali Dan ini dia komunikasi dari para Waze Mereka saling berkomunikasi memberikan informasi Dan beberapa polisi juga Icon polisi disini Itu tandanya beberapa polisi berjaga-jaga untuk mengatasi kemacetan Lalu saya arahkan lagi Anda ke Jatinangor Dari arah Jatinangor menuju ke Sumedang Ini enggak berbeda jauh 12 km saja Anda bisa memacu kendaraan Anda Wow itu tadi informasi lalu lintas Di arah Jakarta, Bogor dan juga Bandung Untuk terus mengetahui kondisi lalu lintas Paling update serta mengetahui jalur alternatif Dalam berkendara Aplikasi Waze ini dapat Anda download secara gratis Melalui Google Play atau App Store Dan enggak hanya mendownload Anda juga mengakses Waze secara gratis Dengan menggunakan IMTruplay 24 jam Oke